yang pertama itu tentang nurunin berat badannya waktu itu berat badan 86 terus turun ke berapa 70 something lah cuman dimasukin jeep jadinya agak buff gitu terus yang kedua itu challenges challengesnya paling waktu semasa produksi gue merasa tuh kayak selama produksi itu gue menanggung beban yang lumayan berat karena emang pemerankan seorang boom blend itu bukan satu hal yang mudah karena perjalanan hidupnya pun itu ups and downs ups and downs juga bukan ya turun aja gitu aja cuman ups yang benar-benar berat up, down and benar-benar down dan untuk sekedar ngebayangin what if gue berada di posisi itu aja udah berat apalagi boom yang menjalannya langsung tapi kesan yang gue dapat dari setelah menerima project ini dan berperan sebagai boom adalah boom itu abadi aduh gimana yang cara ngomong ini tanpa berkacar-kacar air gini selama gue dikasih kesempatan untuk interview banyak banget orang gue selalu bertanya apakah boom pernah curhat ke lo? apakah boom pernah curhat? mereka semua jawab dan untuk jadi kayak gue deh gue muka sangkar apa-apa ketika pasalah gue pasti larinya ketemu eh ini gimana nih? gue kan jadilah masalah gini-gini nah kalau boom dia telan semuanya sendiri setelah masalah itu gue selesai baru dia cerita sorry gue kemarin lagi disconnected karena ada masalah ini 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 oh gitu nah to be that one individual yang punya apa ya sikap terhadap eh menangani masalah ya gitu it's not an ordinary human being itu super human that's why satu hal lagi yang paling lucu eh I realized Zulfa kemarin cerita adik gue nyanyiin lagu Bungglen gue waktu gue jaman jaman gue SMA gue nyanyiin lagu Bungglen oh berarti semua lagu lagunya Bungglen itu tidak terpatok sama masa berbagai lintas generasi bisa menikmati dan relatable and one apa ya interesting fact yang disampein oleh mas Rio Febregan itulah kenapa semua lagu lagunya Bungglen itu punya dampak yang sebesar itu karena he didn't waste any of that energy untuk cerita ke orang lain dia tuangin semuanya ke dalam karyanya dan itu kenapa lagu lagunya Bungglen punya energi yang sebesar itu therefore selesai belum tentu berakhir meskipun ceritanya Bungglen selesai perjuangannya selama masih ada orang yang peduli tidak akan pernah berakhir perjuangan gitu emm sebenarnya gak ada rencana tapi gara-gara Mbak yang ngomong gitu akhirnya kita kampun dah loh terima kasih sudah bertanya itu ya Mbak semua berangkat ya gitu emm tapi ya mungkin mungkin kita akan mengadakan kayak cinema visit gitu emm tapi pastinya emang sebenarnya kita pengen ngajak mutia sama Gewa karena mutia ternyata belum pernah ke Ambon ya ya jadi mutia harus wajib ke Ambon gitu kan sama Gewa juga untuk make sure bahwa Gewa juga bisa melipat mungkin napak tilas kali ya emm tempat-tempat yang tempat-tempat ayahnya kayak gitu so emm and for sure gue juga berharap nanti Gewa juga bisa melihat seberapa banyak orang Ambon itu mencintai ayahnya Gewa so emm emm itu udah ada di pipeline tapi bentuknya apakah itu premiere kayaknya gak emm mungkin bentuknya setengah film abis itu baru kita atau film tayang baru kita cinema visit ke situ emm dan tuh kalau kita berproses membuat sebuah film yang kita menghadirkan karakter-karakter di film yang ada orang asli ini ya kita ada keperluan untuk bagaimana paling tidak si pemain mendekati ke arah situ emm 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 melakukan itu semua tapi memang dari awal emm Daniel dan tim emm emm mengumpulkan research yang cukup banyak dan panjang gitu yang menghasilkan sebuah buku 200 halaman disitu bisa dilihat oleh para pemain bagaimana kita bisa emm melihat beberapa sudut pandang paling tidak mereka bisa memahami dulu konteks ceritanya seperti apa lalu kita menginterpretasikan karakter ini emm terutama kayak misalnya untuk Rio gitu Rio itu memang kita punya proses yang sangat intens jadi judulnya aja Glenn friendly masih dia perlu hal yang cukup intens jadi dia sempat melakukan beberapa kali interview tadi sempat ketemu sama Rio Febrian dengan tim Mbak Pucakar Mbak Ika Mbak Ika disini ada dengan Mutia begitu juga dengan Zulfa sempat ketemu Mutia ada beberapa karakter yang mungkin gak sempat ketemu tapi kita provide dengan dari hasil bahan research juga dan banyak ngobrol sama saya sebagai istradara walaupun paling gak gini saya punya pengalaman sama keluarga yang lain juga cukup banyak gitu sama Uchi gitu kita sering ngobrol dan dan segala macem paling gak ada insight insight tertentu yang kayak saya bisa ngasih lah tapi balik lagi pada saat sebuah film itu ada itu adalah sebuah interpretasi dari kehidupan seorang land friendly kita mencoba menginterpretasikan dari sebuah kisah nyata untuk masuk ke sebuah film untuk tadi pertanyaan kedua nyambung mengenai beberapa hal sebuah film itu tentu memerlukan ada hal-hal yang perlu ditambahin dramatisasi lebih dikuatkan atau apapun itu untuk menguatkan film itu sendiri dengan tubuh kita yang utama pastinya ada hal-hal yang kita coba input ya kita coba input tapi tidak lari dari koridor yang ada dan juga situ sih nanti bisa dilihat sendiri dan segala tentunya juga ini based on consultation kita banyak ngobrol juga dengan keluarganya Bung gitu kan tentu penting ya bagaimana kita juga banyak ngobrol sama keluarga Bung kayak misalnya kita perlu tanya juga ada batasan-batasan terentu atau apa gitu tapi luar biasanya keluarganya Bung ini sangat terbuka banget gitu itu yang memudahkan saya juga dan memudahkan Daniel untuk berproses di film ini gitu itu buat saya it's a blessing nah di kesempatan kali ini juga ya mudah-mudahan dan kayak saya selalu bilang ini bisa jadi legacy buat keluarganya Bung terutama di Indonesia bagas awal dari film ini gitu jadi memang kan saya maksudnya agak di belakang ya maksudnya gak dari awal bahwa udah ditentukan sutradaranya Luqman tapi kayaknya bosa yang di atas Mila Ahmad Dhani harus Luqman harus Luqman kalau Luqman film gak jadi ya katanya gitu ya maksudnya gini mungkin memang di trailer di atas seperti itu tadi saya bilang bahwa trailer itu kita perlu hal yang membuat orang akan tertarik atau sedikit banyak memahami cerita film ini tapi sebenarnya trailer itu tidak menggambarkan the whole story dari film ini tentu ada pilihan-pilihan dalam waktu saat kita mencoba episode bagaimana membuat film blend pilihannya adalah ujung-ujungnya Daniel selalu mengutip kalau kita bikin film kayak gini terus kayak sama kayak yang ada di wikipedia buat apa ya kan yaudah baca aja wikipedia gak usah ada filmnya justru ada sisi lain yang kita pengen sampaikan bahwa mungkin banyak generasi sekarang gak tahu atau yang bahkan sebelumnya bahwa blend itu bunga blend itu bukan hanya sekejar menyanyi tapi dia juga bisa dibilang aktivis kemanusiaan ini yang menurut saya yang membuat dia jadi berbeda bahwa di satu sisi dia memakai talentanya untuk membawa sesuatu yang lebih baik bukan hanya untuk dirinya sendiri buat keluarga bahkan buat Indonesia bagaimana dia concern terhadap Indonesia Timur yang mungkin selama ini kayak tersisihkan gitu sedangkan itu bagian dari Indonesia itu sendiri ini yang mau kita capture tapi tentunya juga ada bagian-bagian sisi romantis blend dengan beberapa sebelumnya di presscode sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa wanita yang ada dalam kehidupan blend karena itu juga jadi momen penting dalam perjalanan blend bagaimana dari hubungan itu akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa itu juga jadi gambaran dari kehidupan blend jadi kita memang lumayan berdiskusi cukup keras untuk menentukan itu supaya jangan ini jadi kayak meneritain semuanya gitu bagaimana hubungan itu dan bagaimana mungkin kalau tadi di ujung-ujungnya gitu terakhir-terakhirnya memang kan basically akhirnya memang mimpinya kalian tercapai kalau kita lihat sejarah dalam kehidupan nyata bahwa Ambon ini menjadi kota musik dunia nah buat saya pribadi film yang baik adalah bukan film yang membuat apa pernyataan tapi membuat pertanyaan after this what ini yang ingin kita hadirkan gitu oke blend udah melakukan semua ini setelah ini apa yang kita masih hidup orang-orang yang masih hidup di dunia masih dikasih berkat untuk bisa hidup apa yang akan kita lakukan itu yang buat saya paling penting gitu itu sih mas yang bisa saya jawab mungkin nanti Daniel bisa nambahin karena justru strongnya blend itu justru pada saat dia bicara tentang humanity tentang cinta gitu itu tergambar banget dari lagu-lagunya gitu sampai di lagu yang terakhir itu keluarga buat saya itu glazing mas kalau bisa nanti saya bikin buku saya bisa ceritain musisa apa yang terjadi banyak banget di film ini terima kasih mas cinta satu-satu oke part mana yang paling berat sejujur semuanya berat tetapi gue menjalankan semuanya itu dengan ikhlas yes apapun yang harus terjadi ya itu gak apa harus terjadi tapi bagian mana yang paling penting adalah opening dari pertemuan kita hari ini disaat mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Bu Heli tadi karena cinta gak tau deh ada eh gak boleh ngomong pokoknya ini pas gue denger lagu itu gue gak gak tau kenapa gue ngerasa ada yang ada yang everything's okay ya gitu aja sih jadi kayak overwhelm kalau lagu di awal-awal kita syuting ada lagunya tadi kan lagu terakhir kita ditutup dengan karena cinta iya waktu gue awal syuting lagu gue tau gak apa apa berat berat pas lagi tengah-tengah syuting berat mataku ada yang untuk semuanya aku capean cuci adalah adik dari Bung Glanfretti adik yang nomor 2 iya nomor 2 iya Papa Henki dan Mama Linda Papa Henki diperankan oleh Bu Cek iya opanya dan Omanya Gewa Mama Linda diperankan oleh Bang Ruth Sahana dan Uci diperankan oleh Sahira Anjani sekarang aku nangis sebelah Daniel keluarga gak semua keluarga ya seperti Daniel bilang keluarga itu tidak sempurna kita gak bisa memilih kita berada di keluarga mana itu dan keluarga Pak Henki juga ada kalau lihat dari tadi Ryo juga bilang up down up down gitu aku sama Glenn juga banyak kita memang like bersih tegang dulu memang aku pernah sama-sama Glenn kita jalan dan di management dan sering sekali juga ya itu ribut gitu ribut besar gitu bahkan dan tapi family keluarga adalah keluarga disitu kita satu sama lain melampuni maafin apa yuk lagi dan ya bum di hari-hari terakhir dia 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 kumpulin kita semua keluarganya adik kakak sibling waktu itu covid tapi tepat hari ulang tahunnya Bunda Ayu waktu itu dia panggil semua adik-adik dan semua suaminya atau istrinya beserta dengan anak-anak jadi kita kumpul semua di bagun di hari-hari terakhir dia dan dia pesen dia kasih satu-satu kita you know like eh dia mengucap syukur untuk family ini walaupun ada abdahl tapi dia mengucap syukur untuk family ini dan dia bilang satu-satu pesan untuk my dari aku suamiku anak-anakku even adik-adikku dia pesen semua satu-satu akhirnya gak mungkin dia rasa apa ya dia gak mungkin dia rasa dia sakit dan mungkin mungkin gak ada aku gak lama gitu tapi kita dia semua dia ucapin dia terima kasih untuk kita keberadaan kita family dan even terakhir dia mendoakan kita dia doakin kita satu-satu dan kita punya satu grup WhatsApp group namanya family sticks ya karena dia selalu bilang family apapun shoot sticks itu kayak masalahnya apapun harus tetap sama-sama satu lain-satu lain-lain saling mokap itu itu dan itu trailer luar rasa iya wah aku nangis banget selamat malam dan selamat berbahagia semuanya mari sebelum saya mengatakan sepatu dua kata kita tepuk tangan untuk yang sudah berjuang maju matiang untuk beri ini terjadi terima kasih saya mungkin terkesan benar dengan kalian mungkin mungkin waktu kalian masih kecil setiap saya saya seorang penyanyi senior dari ada salah satu band di Jakarta namanya The Tankers saya dan Henry Pogonegoro sebagai penyanyi disitu kalian ini ikut pak aku mau ikut dong nanti setiap setiap habis nyanyi saya dikasih uang itu kalian bilang pak bapak kok dikasih uang aku mau jadi penyanyi pak begitu ya gak tau kalian aku dengar suaranya mati di kukarnya dia bagus suruh ikut asya bagus apa saja nomor satu nomor satu disitu percaya diriku luar biasa ini boleh tepuk tangan dong untuk bapak ini ya ini akhirnya dia bisa rekamanlah dia punya nama sebagai penyanyi terbaik di Indonesia aku bersyukur buat Tuhan terima kasih Tuhan Thank you Lord luar biasa kalian punya dia 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.